Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Aceh, Dr. Randel Syakir, mewakili Sekda Aceh pada Kamis 6 Oktober 2022, membuka Rapat Asistensi dan Supervisi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD Kabupaten Kota Seaceh tahun 2022 di Hotel Hermes Peles, Banda Aceh. Dalam sambutan tertulis Sekda yang dibacakan Syakir, menerangkan Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD kepada pimpinan secara berjenjak. Seperti Bupati Wali Kota melalui Gubernur, kemudian Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri hingga ke Presiden. LPPD tersebut terang Syakir harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yakni pada tanggal 31 Maret. Maka itu perlu kerjasama yang baik dari seluruh pihak terutama pemerintah kabupaten kota agar penyelesaian dokumen dan data yang dibutuhkan untuk menyusun LPPD secara baik dan lengkap supaya nantinya laporan tersebut dapat disampaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, ia meminta semua peserta melalui rapat asistensi dan supervisi LPPD Kabupaten Kota ini agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas tim penyusun dan tim review Kabupaten Kota dalam penyusunan LPPD tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.